B1 boss, B1 D, satu-satu kalau berani, beraninya bawa temen, beraninya keroyokan, ini adalah kata-kata yang sering diucapin sama sideliner-sideliner atau offliner-offliner yang suka banget buy one, suka banget one-on-one, suka gelut, padahal game ini tuh kan 5 orang ya, kalau B1 mulu berarti temen lu yang 4, bot dong. Jadi langsung aja inti di video ini adalah gue mau bikin konten, konten keluhan lagi gitu, kemarin gue udah bikin keluhan jungler sama keluhan tank, sekarang gue mau bikin lagi keluhan sideliner cuy, keluhan atau bacotan atau unek-unek yang sebenernya gue suka kesel pas main role ini, dan gue tuh pengen ngebacotin ke tim gue gitu, tapi timnya batu, makanya yaudah gue bacotin aja di video ini. Dan kayak biasa di video ini emang isinya 100% cuma ngeluh doang, gak ada tuh kayak tutorial, tips and trick lah, analisis ini itu, bahas ini itu tuh gak ada. Pure keluhan doang, pure bacot doang, karena emang ya gue pengen bacot aja gitu pengalaman gue pas main sideliner. Sebelum gue lanjut ke videonya, gue mau endorse-endorse dulu ya kan, biar kayak youtuber-youtuber. Gue sekarang udah di-endorse yui, tapi bukan sama top up-top up diamond, udah bosen gue liatin orang-orang endorse top up diamond, udah pada kaya-kaya mereka. Nah jadi gue disini di-endorse sama warkop langganan gue. Jadi lo bisa liat gue dikirimin ekstra joshu-su, buat menepat warkop sejati mesti udah tau lah minuman ini. Orang-orang biasanya nyebutnya joshu. Pokoknya rasanya enak banget gak bohong. Lo kalo minum ini, stamina lo tuh berasa kayak unlimited. Kuat banget buat push rank dari pagi ampe kiamat juga jadi. Cocok juga buat para sideliner yang bakal gue bahas di video ini, karena minuman ini tuh bakal menambah fokus, menambah intelijensi lo pas main sideline. Apalagi pas buy one gitu. Gak buy one doang sih, buy one, buy two, buy three, buy five. Kayak gue gini nih, juga bisa. Jadi tungga apalagi, lo bisa beli joshu ini di warkop-warkop terdekat. Oke, keluhan sideliner. Disini gue gak bedain ya antara sideliner atau offlaner, atau goldlaner, atau EXPlaner. Gue anggap semuanya sama walaupun emang beda kan. Kalau sideliner itu kan di goldlan, offlaner itu di EXPlan. Sideliner itu biasanya hero-heronya scaling, hero-hero gendong di late game, offlaner itu biasanya hero-hero tebel. Tapi gue disini gak bedain itu semua karena ya, kita mah public, solo. Kalau mau main ya bodo amat, mau sideliner, offlaner. Yang penting mah, mainnya di samping. B1, aduh mekanik. Siapa kuat dia jagoan, siapa cupu dia bawa kawan. Anjay. Mau dua fighter ke di samping, dua MM, dua tank. Bodo amat, yang penting B1. Gitu kalau kata public mah. Nah, karena sideliner itu mainnya di samping, dan sendiri, gue tuh suka kesel banget kalau misal di geng dan midlanernya itu, atau orang-orang yang di mid tuh, lupa mencet enemy missing. Si rusan tombol enemy missing atau lawan menghilang dari jalur ini tuh penting banget cuy. Apalagi kalau misal solo gitu kan, bareng-bareng sama publik-publik lain, ya komunikasi kita pake apaan kalau gak pake itu ya kan. Ya kali tuh, publik mau open mic. Jarang banget sih gue liat publik mau open mic. Kadang publik open mic juga, yang kedengeran cuma suara... Nih, lo dengerin nih. Makanya kan, salah satu komunikasinya ya paling pake quick check gini ya kan. Nah, kenapa enemy missing itu penting buat sideliner? Karena ya, ya kadang kita kaget aja gitu lagi duel sama sideliner musuh, aduh mekanik kayak gini kan. Kita tuh kadang terlalu fokus sama duel ini. Soalnya bewan-bewan di lane gini kan seru cuy, iya gak sih? Kayak dipikiran para sideliner tuh, ah pokoknya bewan, gue bakal siksa dia, gue bakal kill si botak kima ini, Gue ulti palanya, set! Sengaja gak kena. Pas gak kena, si botak ini mikirkan gue gak ada skill. Dia masih stay disitu dengan bodohnya. Gue pukul, ha, easy. Tapi habis itu, dateng tuh bapaknya. Nah, ini nih yang kadang kita gak tau tuh musuhnya dateng kapan aja kan. Maksudnya kayak, kalau misalkan kita lagi di lane, fokus ke loot, dan di midnya itu musuhnya pada ke atas atau ke bawah, itu tolong lah, enemy missingnya tuh dipencet gitu cuy. Bukannya kita yang main di samping itu putamnya apa-apa gimana ya. Iya tadi, kita tuh terlalu fokus gitu sama bewan-bewanan ini. Jadi pas lagi bewan atau pas udah kelar bewannya, itu tuh kadang kita kaget sama musuh yang tiba-tiba gak tau kapan datengnya, gak tau dari mana asalnya, diundang juga kaget, tiba-tiba nongol depan komuk lu. Jadi intinya enemy missing tuh penting banget, walaupun ini hal kecil, tapi ngebantu banget loh buat sideliner. Soalnya kita juga nyadar, kalau misalkan lu yang di mid pencet enemy missing, ya kita yang main di samping tuh gak banyak gaya dulu gitu, gak so jagoan dulu. Kita tau, oh musuhnya lagi hilang nih. Sabar dulu kali, nongkrong lu bentar di turret ya kan. Ntar kalau udah keliatan lagi musuhnya baru lu gulet lagi. Tapi ya lu ngasih tau enemy missingnya jangan telat juga. Kayak kadang musuhnya udah keburu ramean di atas, tapi midnya baru bilang enemy missing itu kan, ya sama aja tot, kitanya tetep mati juga. Itu ya, ya kalau musuh yang hilang tolong dipencet lah. Lagian apa susahnya gitu kan, mencet tombol ginian doang. Daripada lu pencet-pencet mainnya hebat, good game-good game gak jelas ya kan. Lu ubah tuh quick chat lu, lu ganti enemy missing yang, atau yang gak pake bahasa inggris kayak gue gini ya, lawan menghilang dari jalur gitu. Taruh paling atas sih. Lu juga pastinya males lah, lagi asik-asik gelut tiba-tiba musuhnya keroyokan kan. Tapi ya lu gak usah bilang kayak, beraninya keroyokan. Satu-satu kalau berani. Ya ini game kan berlima tot. Lu kalau main sendiri ya, jangan main ML. Mancing aja mancing. Mainan alat kencing. Keluhan kedua, biasanya share-lain itu kesel banget kalau misalkan orang yang di mid, lagi roaming ke landia, tapi ikutan clear minion dia cuy. Ini ngeselin parah. Kalau misalkan dia roaming, nge-gang land gue, terus bantuin gue nge-kill, terus minionnya kambil dikit, it's okay lah. Senggaknya kayak musuh di land gue tuh mati gitu, dan land gue jadi enak. Minion sebiji dua biji kambil, gak apa-apa. Intinya lu roaming ada gunanya gitu kan. Tapi lu liat nih, si bujang ini. Ini betulnya jauh head jungler ya, bukan jauh head tank. Dateng-dateng cuma clear doang tuh. Tanpa ada salah. Nge-gang kagak, nge-kill kagak, ngebantuin zoning musuh juga kagak. Main 6-4 aja tuh minion gue. Udah tau gue miskin ya kan, mati banyak, di landi bully mulu, hanatot lagi. Kalo kayak gini, iya tambah miskin dong gue. Kapan jadinya gue? Ini sering banget kejadian sih. Tapi itu oke lah, kayak lu 4 minion gue oke lah, yang penting abis itu lu cabut kan. Tapi lu liat yang ini deh, lu liat sale ini nih. Ini, apa nih jalan di land berdua kayak gini? Meta berbagi minion gak? Lu bisa liat tuh, ini konsepnya gue bagi-bagi minion gitu, di gold lane sama dia. Support macem apa ini? Nah lu suka kesel kan digituin? Masih itu tuh kayak, kalo misalnya lu pengen nge-gang, lu pengen ngebantuin lane samping, ya boleh-boleh aja, cuma ya jangan ditongkrongin juga gitu. Kayak ngapain lu berak lama-lama di lane gue cuy? Apa gila? Gapak item rom gitu kan? Ya ntar dodo nya sama-sama gak guna, dodo nya sama-sama miskin, sama-sama seret level juga. Dan gak usah di lane samping deh, lu kalo main support mid laner, tapi lane lu di clear sama jungler atau side laner juga, itu lu kesel kan? Ya kita yang main side laner juga sama, kalo lane kita di clear sama orang ya, ya kita kesel. Kan lane udah dikasih satu-satu tuh, side lane ada dua tuh, xp lane sama gold lane, masing-masing satu ya kan, mid lane satu, jungle juga satu, roamer nih yang jalan-jalan doang tiba-tiba dapet duit kayak tukang parkir juga, udah satu. Semuanya udah punya porsinya masing-masing, apain lu mbat juga lane orang nge-nyi, kecuali kalo di lane itu orangnya lagi mati, atau lagi balik, boleh lah kayak lu nge-backup lane-nya gitu kan, biar gak ke-push. Tapi kalo misal hero-nya masih sehat, masih nongkrong di lane itu, dan bisa nge-clear minion-nya, yaudah gak usah digangguin cuy. Jangan maruk gitu. Barang siapa yang maruk, maka duburnya akan dikeruk. Keluhan yang ketiga, biasanya side laner tuh bingung antara clear minion dulu, apa join war dulu. Iya gak sih? Ini gue yakin banget sering kejadian sama lu pada yang main side lane. Kenapa? Karena main side lane tuh sebenernya ribet cuy. Banyak orang bilang yang ribet tuh main tank, main support, karena harus baca map gitu kan, baca makro, rotasi kanan, kiri, atas, bawah. Padahal main side lane juga gak kalah ribet. Kenapa? Karena pertama lu harus bewan nih. Aduh mekanik nih sama musuh. Yang namanya bewan, itu kan gak cuma kayak gebuk-gebuk doang. Gak cuma kayak keluarin skill siapa yang mati, dia yang cupu. Gak gitu cuy. Soalnya di bewan itu lu harus tau, hero lu ini tuh powernya lebih kuat apa enggak dari musuh. Kalo misalkan hero lu lebih culun dari musuh, gimana caranya biar hero lu tuh gak di freeze lane? Gimana caranya biar, kalo misalnya lu di freeze lane atau di bully, gimana caranya biar lu masih dapet meningan? Gimana caranya ngejaga turret, tetep utuh, tapi lu digang sama 5 orang? Gimana caranya pas lu digang, lu mati, tapi lu tetep untung? Gimana caranya lu rotasi ke mid, tapi pas balik musuhnya belum push tower lu? Dan masih banyak banget gimana 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 caranya pas lu main side lane. Tapi sih biasanya yang paling gue sering liat tuh, bingung antara clear lane dulu atau join war dulu. Soalnya biasanya kan kalo misalnya lu clear lane dulu nih, lane-nya aman tuh. Tournya tuh gak bakal hancur. Lu juga dapet minion-nya tuh kan. Tapi bisa jadi lu ketinggalan set up turtle, set up lord, set up war gitu. Kayak musuh udah pada nongkrong disitu, lu baru join. Dan ya lu dikroyok lah. Dan bisa jadi juga war lu kalah tuh pas lu lagi enak-enak clear minion. Atau biasanya sih kalo misalkan lu lebih mentingin clear lane, lu dikatain cuek kayak gini nih. Terus lane lu diping-pingin. Ya karena mereka warnya kalah dan lu gak disitu gitu kan. Biasanya tuh lu yang dipacotin. Padahal kan ya lu liat tuh, ulti gue lagi cooldown. Dan hero kuda sangen ini kan bukan hero early game ya cuy. Bukan hero early game yang bisa langsung war. Dia butuh item juga. Jadi ya kadang bingung. Join war gue gak guna gak punya kuda. Gak join war dibilang cuek. Atau gimana kalo misalkan war dulu nih. Kayak lu join war dulu, dan mungkin aja warnya bisa menang kan karena lu join. Kayak lu dapet kill atau lu dapet sesuatu lah dari war itu. Tapi lane lu biasanya karena musuhnya tau lu lagi cabut, yaudah musuhnya ngepush. Dan masih tetep lah itu diping-pingin juga tuh. Disuruh jaga lane. Bingung kan cuy? Tapi kan bang lu bisa cut lane-nya dulu tuh biar sebelum lu roaming itu lane-nya gak kepush. Ya kan gak semua hero bisa cut lane cuy. Kalo lu pake Bennett, pake Tante Hismik itu enak buat cut lane-cut lane. Lah lu pake ibu-ibu ini nih. Gimana caranya cut lane coba? Clear minoan aja ngos-ngosan ya kan? Dan itu pun kalo misalkan pas lu lagi roaming, warnya tuh menang gitu kan. Jadi lu seenggaknya dapet hasil lah. Tapi gimana pas lu udah roam, lu udah jalan-jalan ke mid, tapi disitu warnya kalah. Atau warnya gak jadi kayak gini nih. Dan musuhnya gak ada yang mati, terus lu sekarat karena warnya gak jelas tadi. Terus lu mau balik ke lane, tapi lu dibegal sama musuh di jalan. Terus lu mati. Turet lu tetep hancur cuy. Kan ngeselinnya gak sih? Udah roaming, gak dapet apa-apa. Mau nge-defense, dibegal. Makanya gue bilang main side lane tuh agak ribet gitu. Lu harus tau mana yang untung, mana yang enggak. Dan itu pun kalo untung ya. Kayak seenggaknya kalo misal untung kan lu dapet sesuatu gitu cuy. Tapi gimana kalo misal videonya udah kelar, tapi lu gak dapet apa-apa. Tepuk. Terima kasih.